Demdam iblis seribu wajah jilid 26 Tanki membalikan lengannya menyapu, timbul serangkum angin yang kuat sehingga serangan kedua orang itu tertahan Kemudian tubuhnya menggeser ke samping kira-kira lima depa dan menghindar dari serangan yang menerpa dari depan Orang yang menerjang dengan tiba-tiba itu mempunyai gerakan yang cepat sekali Begitu serangannya gagal, jurus kedua langsung menyusul Tampak bayangan tubuhnya berkelebat, kembali terasa segulung kekuatan yang tidak berwujud dengan keji dan hebat menghantam ke arah Tanki-Tanki mengeluarkan suara bentakan Bukan saja dirinya tidak mundur, malah dia mendesak ke depan Namun seiring dengan gerakan tubuhnya, kakinya juga menggeser ke samping sejauh dua depa Dia berhasil menghindarkan diri dari serangan orang itu dan tanpa menunda waktu lagi dia melancarkan sebuah pukulan balasan Bayangan tubuh orang yang baru datang itu bukan saja cepat sekali, ilmu silatnya juga sangat tinggi Tampaknya jauh lebih tinggi daripada kelima orang tadi Tatkala Tanki melancarkan serangannya, kecepatannya tak usah ditanyakan lagi Belum lagi kekuatan yang terkandung di dalamnya Bahkan seorang jago kelas 1 di daerah Tionggoan saja pasti tidak berani menganggap peringan Namun orang itu malah memperdengarkan suara tertawa yang dingin sebanyak dua kali Tiba-tiba dia membungkukan tubuhnya kemudian mencelat mundur sebanyak dua langkah Selain berhasil menghindari serangan Tanki yang gencar Malah dengan menggunakan kesempatan itu dia membalas dua buah pukulan dan sebuah tendangan Tanki tidak mau kalah pamor Tubuhnya mencelat ke atas dan lewat di atas kepala orang itu Dengan demikian serangan orang itu tidak mengenai sasarannya Dengan kecepatan kilat dia membalikan tubuhnya Namun Tanki sudah bersiap diri Mendadak tangan dan kakinya bergerak serentak Baru saja dia melayang turun ke atas tanah Mendadak dia melancarkan 17 jurus serangan secara berturut-turut Serangan yang gencar ini dikerahkan dengan begitu cepatnya Sehingga orang itu terkejut setengah mati Mulutnya sampai mengeluarkan suara seruan dan kakinya tergetar mundur sejauh 7 depa Tanki tertawa lebar Orang gagah dari si EU ternyata hanya begini saja telapak tangannya terulur keluar dan kembali dia melancarkan sebuah pukulan Pada saat ini dia sudah melihat jelas orang yang menerjang ke arahnya itu Orang itu juga bertubuh tinggi besar dan usianya sekitar 30 tahun lebih Di bawah dagunya terjuntai jenggot yang tipis Dia mengenakan pakaian putih Raut wajahnya terasa asing Sehingga Tanki yakin tidak pernah mengenal orang ini sebelumnya Tampaknya dia seakan kurang terbiasa menghadapi lawan dengan tangan kosong Setelah berhasil membebaskan diri dari serangan Tanki yang gencar Dia segera mencelat mundur dua langkah Tangannya masuk ke dalam balik pakaian dan dikeluarkannya sejenis senjata yang bentuknya aneh Begitu dia mengeluarkan senjatanya Tanki terkejut sekali sehingga tanpa dapat ditahan lagi kakinya mundur tiga langkah tanpa terasa Di wajahnya yang tampan tersirat keseriusan yang belum pernah diperlihatkan sebelumnya Cing Ie yang melihat keadaan ini juga tergetar hatinya Karena jenis senjata yang digunakan orang itu benar-benar senjata yang jarang terlihat di dunia kangong Bentuknya seperti roda kereta namun terbuat dari baja Jumlahnya sepasang dan pada bagian pegangannya ada semacam gigi yang melengkung Kemungkinan fungsinya untuk mengait senjata lawan Di bagian depannya merupakan gerigi-gerigi yang tajam seperti gergaji Sejak orang ini menerjang masuk ke tengah harna Dua orang yang tersisa dari lima orang tadi segera mengundurkan diri Mereka segera membangunkan rekan-rekan mereka yang terluka dan tidak sadarkan diri Kemudian berdiri di samping dengan hormat Tampang mereka seakan segan sekali terhadap orang yang membawa senjata aneh ini Kemungkinan memang kedudukan orang ini lebih tinggi daripada mereka berlima Tan Ki merentangkan sepasang lengannya menghindarkan diri dari dua pukulan dan sebuah tendangan orang itu Kemudian dia menarik nafas panjang-panjang Terdengar orang yang membawa senjata aneh itu tertawa terbahak-bahak dan menjura dalam-dalam Chai Hakim Kian dari Si Ye U Pertama kali bertemu dengan sahabat dari I Ong Goan Seharusnya merasa bangga sekali Namun mendengar nada bicara saudara benar-benar membuat hati ini merasa tidak puas Walaupun kami sudah mempelajari silat selama beberapa tahun Tetapi tidak berani mengagunkan diri Mendapat pandangan hina dari saudara Masih tidak apa-apa Namun daerah Si Ye U luas dan banyak orang yang berbakat tinggi Sama sekali tidak seperti perkiraan saudara yang menganggap di pihak kami tidak ada tokoh yang dapat diandalkan Chai He berniat membutakan matu menganggap tidak melihat gunung Taisan yang menjulang tinggi Biar dengan sepasang Jit Goat Lun Roda bulan dari matahari ini Chai He menjajal beberapa jurus kepandayan saudara Bagus sekali, bagus sekali Kalau begitu, biar aku menggunakan sepasang senjata telapak tangan yang terdiri dari daging dan kulit ini Untuk menemani sahabat dari Si Ye U, Sahut Tanki Tenang Meskipun kedua orang ini terlibat dalam percakapan Namun hawa pembunuhan sudah J muncul di hati masing-masing Suasana musim semi yang sudah mencekam seakan ditambah lagi dengan bahan peledak yang akan meletus setiap saat Tampak wajah keduanya semakin kelam Langkah kaki mereka maju setindak demi setindak Keduanya menuju ke titik tengah Suasana semakin menegangkan Setingkat demi setingkat bertambah seiring dengan jarak keduanya yang semakin mendekat Hati Chin Ye semakin mencelos melihat keadaan yang semakin genting ini Pikirannya kacau Telapak tangannya mulai mengucurkan keringat dingin Dadanya bagai diganduli beban yang berat bukan main Dia merasa cemas juga takut Dan untuk sesaat tidak tahu apa yang harus dilakukannya Rupanya golongan sesat dari berbagai kalangan kali ini berkumpul di daerah Tiongong dengan maksud tertentu Selain Bu Sintu, pulau tanpa dewa yang berada di samudera luar Di dalam rombongan ini juga terdapat perkumpulan perkut kau, perkumpulan tulang putih Yang namanya sudah sangat terkenal di daerah Si Ye U Bahkan namanya tidak kalah dengan tocu dari Bu Sintu Kim Kian dibesarkan di wilayah Kang Lem Seharusnya dia juga termasuk orang Tionggoan Tetapi sejak dulu dia sudah bergabung dengan perkut kau Dan tentu saja sudah melupakan asalnya sendiri Chin Ye tahu benar watak orang ini yang jujur dan berjiwa pendekar Merupakan orang pilihan dalam perkumpulan perkut kau Melihat keadaan kedua orang ini akan bertarung hidup dan mati Tanpa terasa dia menjadi panik sehingga air matanya jatuh bercucuran Hatinya menjadi bingung ketika kecil sedang berlatih Tanpa sengaja bagian belakang kepalanya terpukul oleh Seng Kakak sehingga terluka Sejak itu akalnya jadi hilang sebab otaknya lemah Tentu saja jauh berbeda kalau dibandingkan Chin Ye yang cerdas dan banyak akal Meski menghadapi urusan seberat apapun Pasti dapat diselesaikannya dengan baik Dalam belasan tahun ini Boleh dibilang dia selalu bergantung kepada kakaknya itu Dia tidak perlu mengerahkan otaknya memikirkan jalan keluar Untuk berbagai persoalan yang dihadapinya Saat ini seorang diri dia menghadapi situasi seperti ini Tentu saja kepalanya jadi pusing tujuh keliling Dia tidak tahu harus berbuat apa Dia khawatir keadaan Tan Ki yang mungkin akan terluka parah Atau malah menemui ajal setelah berkelahi dengan orang yang lihai itu Waktu terus merayap, hatinya semakin titis tenang Air mati kekhawatiran pun mengalir semakin deras Tiba-tiba serentet suara langkah raki yang ringan berkumandang datang Begitu Meta memandang, tampak Yauhun sedang melangkah dengan lenggang lengkuk yang gemulai di atas rumputan dan berjalan ke arah mereka Di atas kepala tampak mahkoranya mengeluarkan cahaya yang berkilauan Seiring dengan hembusan dingin terdengar suara gemerincing perhiasan yang memenuhi seluruh tubuhnya Untuk sesaat Chin Iye jadi termangu-mangu Namun sejenak kemudian dia sudah tersentak sadar Mulutnya mengeluarkan seruan terkejut Perlahan-lahan dia mengetuk batok kepalanya sendiri Aku tahu sekarang Setengah bulan yang lalu, perempuan ini ditemukan oleh Toa Tochu, cuwan besar pemilik pulau Kemudian dia diterima menjadi selirnya Diam-diam diajarkan ilmu sakti dari Bu Sintu Dalam waktu tiga hari yang singkat, ilmu silatnya mengalami kemajuan berlipat ganda Kemudian Toa Tochu mengutuskan menyelingap kembali ke daerah Tionggoan dan menjadi matemata Dengan begitu mereka bisa mengetahui sampai di mana kekuatan para pendekar daerah Tionggoan Kemudian baru diruntingkan kembali untuk melakukan penyerangan Mereka dapat menggunakan siasat mengadu domba atau menyerbu secara terang-terangan Sekarang ini para tokoh dari si Yew sudah berkumpul di sini, dia juga sudah datang Mungkinkah Toa Tochu ingin bekerja sama dengan si Yew untuk menyerang daerah Tionggoan? Mungkin juga dia diutus sebagai wakil Toa Tochu untuk mengadakan perundingan Siapa yang kembali ke asal dan siapa yang boleh merebut daerah Tionggoan Namun apabila benar demikian, pasti akan terjadi perkelahian di antara mereka Yang menang terpilih sebagai raja dan yang kalah terpaksa pulang sambil menyurutkan ekornya Tetapi, rasanya tidak mungkin, pikirnya dalam hati Dengan termenung-menung dia terus berpikir, dua persoalan terus berkecamuk di benaknya Semakin dipikirkan, tampaknya keduanya sama-sama mempunyai kemungkinan yang sama Tetapi dia juga merasa semuanya tidak mungkin terjadi Meskipun Chin Ien mempunyai daya hayal yang tinggi Namun karena urat penting di otaknya pernah terluka parah Atalnya jadi tidak jalan Dia juga kehilangan kepercayaan terhadap diri sendiri Meskipun dalam persoalan apapun dia dapat memikirkan sampai hal yang sekecil-kecilnya Tetapi selalu terdorong kembali oleh kebimbangan dalam hatinya Oleh karena itu pula, setiap hal yang dikerjakannya Tidak ada satupun yang dilandasi rasa percaya diri sehingga tidak dapat diselesaikan dengan tuntas Hatinya selalu bertanya-tanya, apakah benar apa yang aku lakukan? Apakah hanya begini saja penyelesaiannya? Akibatnya dia selalu ragu dalam bertindak Namun tentu saja dalam hal ini dirinya tidak dapat disalahkan Semuanya terpengaruh oleh kelemahan otaknya yang tidak dapat berfungsi dengan baik lagi Sementara itu Kiao Hun tetap bergerak ke tengah-tengah ajang pertempuran dengan tenang Tiba-tiba dia mengibaskan tangannya ke kiri dan kanan Tanpa dapat ditahan lagi, tubuh Kim Kian maupun Tan Ki yang sedang maju merapat ke arah lawannya menjadi tergetar mundur Kiao Hun melirik sekilas ke arah Tan Ki Kemudian dia menjura memberi hormat kepada Kim Kian serta rekan rekannya Bibirnya mengembangkan seulas senyuman yang manis Maaf karena terlambat datang, mungkin saudara sekalian sudah lama menunggu, katanya Kim Kian mendungakan wajahnya menatap langit Dia menyimpan kembali senjatanya yang aneh Sekarang ini kentungan ketiga baru berlalu Rasanya tidak berbeda jauh dengan batas waktu perjanjian yang kita sepakati Sinar matanya beralih ke arah belakang punggung Kiao Hun Kemudian dia mengalihkan pertanyaannya Hanya Kou Nyo seorang diri yang datang kemari Kiao Hun mencibirkan bibirnya tersenyum mengejek Masa satu orang masih dianggap terlalu sedikit? Toh, bukannya hendak mengadakan upacara bunuh diri masal Untuk apa banyak-banyak orang yang hadir Kim Kian hanya tersenyum simpul Dia tidak menyahut sepatah katapun Sementara itu, Kiao Hun membalikan tubuhnya dan tersenyum datar kepada Tan Ki Kau pergilah, biar aku saja yang mengurus persoalan di sini Tan Ki sedang memikirkan sapuan tangan Kiao Hun yang mengandung tenaga dayam yang dasyat Kalau ditilik dari usianya yang masih begitu muda Tampaknya tidak mungkin dia bisa mencapai hasil setinggi itu Hatinya digelayuti berbagai pikiran Dia terus memikirkan apa sebenarnya yang dialami oleh gadis itu selama beberapa hari belakangan ini Terhadap ucapan Kiao Hun, sebetulnya dia malah tidak mendengarkan Kiao Hun melihat anak muda itu berdiri dengan termangu-mangu Seakan ada sesuatu yang rumit dalam pikirannya Tanpa dapat ditahan lagi segulung rasa perih menyelinap dalam dadanya Terhadap Tan Ki dia mempunyai perasaan yang istimewa Seandainya ada orang lain yang mencintai Tan Ki Pasti dia tidak ragu turun tangan membunuh saingannya itu Sejak kecil dia sudah sebatang kera dan menjadi anak yatim piatu Dalam waktu yang bersamaan Keadaan juga mendesaknya sehingga gadis ini menjadi rendah diri Apalagi setelah dia diusir dari perguruan oleh Ciu Chang Po Jiwanya yang sempit dan peka membuatnya merasa bahwa orang-orang di dalam dunia ini Tidak ada satupun yang tidak memandang dari segi materi serta kedudukan Mei Ling adalah seorang gadis keturunan orang terkenal lagi kaya Di mana-mana dia mendapat perhatian serta kasih sayang dari orang lain Sedangkan dirinya hanya seorang budak Maka dari itu selalu dipandang hina oleh semua orang Orang-orang memandangnya dengan tatapan sinis Bibir mereka selalu tersenyum mengejek Karena hal itu pula melihat keadaan yang terpampang di hadapannya Timbul perasaan dendam dalam hati Justru pada sebuah kesempatan yang tidak terduga-duga Dia bertemu dengan Toa Tochu dari Bu Sintu Dalam waktu tiga hari Dia telah mengorbankan sesuatu miliknya Kesucian seorang gadis Tiga hari kemudian juga Dari seorang budak yang melayani nona besarnya Dia berubah menjadi Tochu Hu Jin Nyonya pemilik pulau Kedudukannya menjadi tinggi sekali Dan tidak ada seorang pun yang berani lagi memandang hina ataupun mengejeknya Sedangkan bagi Kyo Hun sendiri Apa yang dikorbankannya hanya sebuah kesucian yang tidak berarti apa-apa Seolah-olah hal ini memang kejadian yang lumrah Satu kejadian diganti atau diberi imbalan dengan sesuatu Kedua pihak sama-sama tidak ada yang dirugikan Bagai jual beli yang telah disepakati Bagi Kyo Hun, hal ini malah merupakan suatu keberuntungan Setelah bertemu dengan Toa Tochu Bukan saja ilmu silatnya maju pesat dalam jangka waktu tiga hari yang singkat Bahkan harga diri dan kedudukannya juga ikut haik Sekarang dia bukan lagi budak keluarga Liu Akhirnya ketika dia bertemu lagi dengan Tanki sekarang Rasanya dia ingin melampiaskan semua yang terpendam dalam hatinya Agar kepedihan dan kekecewaannya dalam hidup ini dapat diceritakan kepada anak muda itu Tetapi entah mengapa Kata-kata yang sudah siap dikeluarkan seakan tercekat di tenggorokannya Akhirnya malah ditelan kembali Seperti juga sebelumnya Dia tidak dapat mengatakan sepatah kata pun isi hatinya Apakah dia merasa malu? Atau masih juga merasa rendah diri? Dia merasa kepalanya dipenuhi kabut yang tebal Dia sendiri tidak dapat memastikan Namun dia merasa bahwa kedua pertanyaan di atas sama-sama ada kemungkinannya Tiba-tiba dia menggertakan giginya erat-erat Justru ketika Tanki masih termangu-mangu Cepat-cepat dia mengikuti Kim Kian dari belakang dan masuk ke dalam kuil tua tersebut Lama, lama sekali Akhirnya Tanki tersentak dari lamunannya Tampak sepasang alisnya masih terus mengerut Seakan ada masalah berat yang tidak dapat dicernakan benaknya Perlahan-lahan dia membalikan tubuhnya dan melangkahkan kakinya Untuk sesaat Chin Ye jadi tertegun melihatnya Apakah kita akan pergi dari sini? Tanyanya bingung Tanki menganggukan kepalanya dengan enggan Jejak kita sudah diketahui oleh pihak lawan Pihak si Ye U pasti sudah mengambil tindakan pencegahan Biarpun kita terus masuk ke dalam Juga tidak akan mendapatkan hasil apa-apa Chin Ye menganggukan kepalanya Padahal hatinya setengah mengerti setengah tidak atas ucapan Tanki Dia memang seorang gadis yang tidak mempunyai gagasan apapun Apapun yang dilakukan oleh Tanki Dia pasti mengikutinya Oleh karena itu Dia segera mengikuti Tanki dari belakang dan tidak mengatakan apa-apa lagi Di bawah cahaya rembulan Tampak dua sosok bayangan berjalan dengan lambat-lambat Tidak lama kemudian Kembali ada sesosok bayangan yang dengan kecepatan tinggi Melayang turun di tempat Tanki berdiri barusan Usianya kurang lebih 20 tahunan Wajahnya putih bersih dan bibirnya merah Sepasang lengannya berdetapan di depan dada Pakainya merupakan jubah panjang berwarna putih perak Saat ini berkibar-kibar karena tiupan angin Watak orang ini sangat angkuh Sudut bibirnya selalu mengulungkan senyuman mengejek Sungguh sebuah senyuman yang dingin Tetapi di antara sepasang alisnya tersirat kedukaan yang dalam Matanya menunjukkan rasa kesepian yang tidak terkirakan Dapat dipastikan bahwa hati orang ini sedang digelayuti masalah yang berat Karena tampangnya pun menampilkan penderitaan yang dalam Perlahan-lahan dia mendungakan wajahnya Tiba-tiba dia bergumam seorang diri Berdiri seorang diri di atas pegunungan Angin bertiup semilir Tidak ada seorang pun yang memahami hati yang merindukan bunga tersayang Dengan perasaan bingung minum sampai mabuk Berteman arak bersenandung suara hati Namun kedukaan tidak dapat sirna juga Akulah orangnya, akulah orangnya Samudera luas, langit terbentang Akulah orangnya yang memikirkan kekasih dambaan Sehingga tubuh layu dan wajah kusut Rupanya dia sedang membaca sebuah puisi yang mengungkapkan perasaan hatinya Meskipun dari luar tampaknya orang ini sangat tinggi hati Dan bukan jenis manusia yang mudah didekati Tetapi saat ini dia seakan ingin melampiaskan keluhan hatinya dalam bentuk puisi Suaranya bagai atapan burung hantu yang membuat orang merasa hatinya tertekan Di antara kedukaan hatinya terselit pula kerinduan yang dalam Terdengar suara orang itu yang ditarik sedemikian panjang Sehingga sampai lama sekali baru sirap Rupanya kesedihan hatinya tidak tertahankan lagi Sehingga air matanya jatuh bercucuran bagai curahan hujan yang deras Rupanya anak muda yang dicangkiti kerinduan ini Tidak lain daripada anak angkat si Raja Iblis, O.E.Y.Keng Dia menamakan dirinya sendiri Pendekar baju putih, sedangkan nama aslinya O.E.Y.Ku Kiong Dia pula yang menghadiahkan obat kepada Tan Ki ketika terluka di dalam pekunceng Sejak bertemu dengan Kiong Hun, seluruh perasaannya bagai terjatuh kepada gadis itu Entah mengapa, hatinya yang tenang bagai dilanda gelombang badai yang dasyat Senyumnya yang manis bagai mengandung asmara yang meluap-luap Sehingga hati anak muda itu jadi tergetar dan tidak dapat mengendalikan perasaannya Lagi dia pernah menyimpan ketiga batang jarum rahasia Kiong Hun yang kemudian ditekukan dan dipakai setiap hari pada jari tangan Dia mengira dengan berbuat demikian, meskipun tidak dapat menghilangkan keseluruhan rindu dalam hatinya Namun sedikit banyak dia jadi terhibur seakan selalu berdekatan dengan gadis itu Tetapi tidak lama kemudian, Kiong Hun justru meninggalkan pekunceng dengan membawa rombongan liu seng Dia berdiam di dalam bangunan seperti istana itu selama dua hari dua malam Namun hatinya terus merasa gelisah Dia merasa seakan duduk salah, berdiri pun salah Hatinya laksana ikut melayang seiring dengan kepergian Kiong Hun Ternyata dia tidak berhasil menahan kerinduan yang menggerogoti hatinya Diam-diam dia meninggalkan pekunceng dan mengejar rombongan liu seng yang beserta Kiong Hun kembali ke Lokjang Tetapi karena beberapa orang dari rombongan ini terkena racun lihuntan, maka keadaan mereka kehilangan kesadaran Semakin hari tubuh mereka semakin kurus dan lemah Yang paling parah justru Chiu Chang Po, setiap hari dia selalu termangu-mangu, tidak pernah tersenyum ataupun mengucapkan sepatah kata Para pendekar maklum apabila bukan penawar racun milik Oe Ye Cheng sendiri, penyakit itu pasti sulit disembuhkan Namun mereka juga tidak bisa berbuat apa-apa Kiao Hun mengajukan diri sebagai pahlawan Dia bersedia menyelingap ke dalam pekunceng untuk mencuri obat penawar tersebut Sebetulnya pada saat itu, dia sudah menerima perintah rahasia dari Toa Tochuk Pulau Tanpa Dewa Yang mengharuskan dia segera langsung menuju tempat tersebut untuk mengadakan hubungan dengan pihak pekut kau dari si Ye U Mereka akan merundingkan masalah penggabungan kedua pihak untuk menyerbu daerah Tionggoan Oleh karena itu, mau tidak mau Kiao Hun harus mencari alasan yang tepat agar dapat meninggalkan para pendekar itu untuk sementara waktu Setelah mengikuti selama beberapa hari, Oe Ye Ku Kiong terus mengintil di belakang Kiao Hun dan sampailah di tempat ini Semua gerak-gerak Kiao Hun dia tahu jelas bagai mengenali telapak tangannya sendiri Tentu saja Oe Ye Ku Kiong sama sekali tidak mengkhawatirkan masalah yang akan terjadi dalam dunia Kang Hong Walaupun akan terjadi pemberontakan besar-besaran bahkan sekalipun darah akan mengalir bagai air sungai, dia tetap tidak peduli Yang dicemaskannya justru kemungkinan Kiao Hun terperosok dalam bahaya atau hal yang menyangkut keselamatan jiwa gadis itu Mungkin inilah yang disebut penyakit cinta Angin malam berhembus ke arahnya Oe Ye Ku Kiong merasa udara mulai dingin Matanya menatap lekat-lekat ke kuil tua tersebut Diam-diam dia menarik nafas panjang Dia tahu Kiao Hun sedang mengadakan perundingan dengan orang-orang si Ye U masalah perebutan kedudukan Beng Cu Tetapi dia malah rela menunggu di tempat itu Karena dia tahu akhirnya Kiao Hun pasti akan keluar juga Ternyata setelah menunggu tidak berapa lama, tampak sesosok bayangan yang langsing melesat bagai terbang keluar dari kuil tua itu Di bawah cahaya rembulan, tampak gerakannya yang cepat dan indah sekali bagai seekor burung camar Tubuhnya melesat bagai terbang di udara Dengan gugup Oe Ye Ku Kiong bergerak mundur sejauh 7-8 langkah Tubuhnya melesat dan bersembunyi di balik sebatang pohon Tempatnya menyembunyikan diri, paling tidak berjarak ratusan di padari kuil tua tersebut Namun orang yang bergerak keluar mempunyai ginkang yang demikian hebat Dalam sekejap mati saja dia sudah sampai di sebelah kiri, tidak jauh dari persembunyian anak muda itu Oe Ye Ku Kiong bersembunyi di tempat yang gelap Dia dapat melihat jelas bahwa orang itu mengenakan pakaian berwarna merah jambu dan kepalanya dihiasi mahkota yang indah Di pundaknya terselip sebatang pedang emas yang tentu sekali merupakan benda pusaka Di bawah cahaya rembulan, dandanannya yang mewah itu malah menambah kecantikannya Orang itu memang Kiong Hun yang ditunggu-tunggunya sejak tadi Tanpa terasa, jantungnya mulai berdebar-debar Seperti orang yang menghadapi bahaya untuk pertama kalinya Sampai dia sendiri merasa tidak mengerti Mengapa cinta dapat membawa pengaruh yang demikian hebat? Dia merasa tegang luar biasa Kiong Hun telah mengadakan rundingan dengan pihak si Ye Wu Tampaknya dia sudah mendapatkan jawaban yang memuaskan Wajahnya yang cantik seringkali memperlihatkan senyuman yang tipis Tiba-tiba tampak gadis itu menghentikan langkah kakinya dan memusatkan pendengarannya dengan seksama Kemudian mulutnya mengeluarkan suara tertawa dingin Entah Ciam Pual, Tai Hiap, Kong Chu atau sahabat mana yang Sambil berteriak, matanya terus mengerling ke kiri dan kanan Hal ini membuktikan bahwa dia sudah mengetahui adanya orang lain di tempat itu Sepasang alis OEY Kukiong terus mengerut Diam-diam dia merabah dadanya sendiri dan mengatakan celaka dalam hati Rupanya karena terlalu tegang, tanpa sadar nafasnya jadi agak berat sehingga jejaknya diketahui oleh Kiong Hun Tampaknya dia tidak ingin membuat Kiong Hun penasaran Dengan tersendat-sendat dia segera menyahut Kau Niyo, A, Ku, perlahan-lahan Kiong Hun melangkahkan kakinya menghampiri Ketika dia berhasil melihat jelas OEY Kukiong Tanpa dapat ditahan lagi bibirnya mengembangkan senyuman yang manis Sudah larut malam seperti ini, mengapa kau masih datang juga ke tempat ini Kiong Hun tampaknya sudah tahu kalau selama beberapa hari ini OEY Kukiong selalu mengintil di belakangnya Oleh karena itu pula, begitu melihat OEY Kukiong dia tidak merasa terkejut sama sekali Penampilannya tetap tenang dan bibirnya terus tersenyum simpul Berada di hadapan pujaan hatinya, keberanian OEY Kukiong seakan kandas entah kemana Di dalam tenggorokannya seperti ada benda yang tercekat Setelah tertegun sejenak, dengan susah payah dia baru dapat menyaut Cai He mengkhawatirkan keselamatan Kau Niyo, Kiong Hun tersenyum lembut Apakah kata-katamu ini hanya alasan yang kau kemukakan dalam keadaan terdesak Mana berani Cai He mendustai Kau Niyo bola matuk Kiong Hun mengerling sekilas Dia menggigit bibirnya perlahan-lahan Apakah kau takut aku akan terluka di tangan orang yang bernama Kim Kian itu selesai berkata Kembali bibirnya tersenyum simpul Langkah kakinya maju setindak demi setindak mendekati OEY Kukiong Di bawah cahaya rembulan, tampak kulitnya begitu putih bagai hamparan salju Di antara senyumnya bagai ada ribuan bunga yang bermekaran Tanpa dapat ditahan lagi OEY Kukiong memandangnya dengan terkesima Tampak dia mengulurkan tangannya perlahan-lahan dan menggenggam tangan kanan anak muda tersebut Selama beberapa hari ini, kau terus mengikuti dari belakang Bukannya aku tidak tahu, tapi aku selalu mengajukan pertanyaan kepada diriku sendiri Sebetulnya mengapa kau melakukan hal ini? Airh, aku tahu apa yang kau pikirkan dalam hati Dan aku juga mengerti mengapakah selalu mengikuti aku dari belakang dan tidak mau meninggalkan aku sedikitpun Tapi ada suatu hal yang perlu kau ketahui Untuk seumur hidup ini, aku tidak mungkin jatuh cinta lagi pada siapapun Cinta kasih dalam hatiku sudah mebeku bagai es di daerah kutub dan sudah terbenam di tempat yang tidak mungkin diinjaki manusia OEY Kukiong merasa tiba-tiba ada beban yang berat sekali mengganduli hatinya Perasaannya tergetar, kesedihannya terbangkit seketika Tanpa dapat dipertahankan lagi, dia menundukkan kepalanya perlahan-lahan Kyo Hun melihat anak muda itu berdiri tegak dengan kepala tertunduk Tampangnya benar-benar mengenaskan Bagi orang yang kehilangan sukmanya Tanpa terasa segulung rasa iba timbul dalam hatinya Terdengar dia menarik nafas dalam-dalam dan seakan menyesali diri sendiri Dia berkata, sayangnya pertemuan kita terlalu lambat Pikiran OEY Kukiong tergetar Tiba-tiba dia mendungakan kepalanya Sepasang matanya menatap wajah Kyo Hun lekat-lekat Kou Nyo masih terhitung seorang gadis remaja Chai Hei juga baru berusia 20 tahun Mengapa bisa mengatakan bahwa pertemuan kita ini sudah terlambat Kyo Hun memperlihatkan sekulung senyum yang pilu Ketika kita bertemu, hatiku sudah terpaut di tempat lain Lagipula keadaan diriku juga bukan gadis yang suci lagi Perlahan-lahan dia menarik nafas panjang Di antara sepasang, alisnya tampak kerutan yang seakan menyesali keadaan anak muda tersebut Kemudian dia melanjutkan lagi kata-katanya Setiap 10 langkah, kita pasti bertemu dengan sekumpulan rumputan Di dunia yang luas ini entah berapa banyak gadis yang jauh lebih cantik daripada diriku Kyo Hun Mengapa kau justru menyukai bunga yang layu dan orang yang sudah tersesat jauh seperti diriku ini? Bahkan cintamu demikian dalam Apalagi baik hati maupun tubuhku sudah milik orang lain Seumur hidup ini tidak mungkin aku mengalihkan lagi perasaanku ini Biar bagaimana tulusnya hatimu padaku Kau malah hanya mencari penyakit bagi dirimu sendiri Oeyeku Kiong tertawa dengan pilu Dia menggelengkan kepalanya berulang kali Lautan yang luas tidak mungkin berubah menjadi sungai Gunung yang menjulang tinggi tidak mungkin berubah menjadi bukit yang rendah Biar bagaimana kau perlakukan aku Rasanya tidak mungkin merubah hatiku untuk melupakan dirimu Untuk apa kau berbuat begini? Mungkin kehalusan kulitku dan kecantikan wajahku yang membuat kau terpesona Kau harus ingat Waktu terus berlalu Tidak ada kecantikan yang abadi di dunia ini Akhirnya yang tertinggal hanya segumpal tanah juga lagi pula Percintaan antara dua manusia harus dilandasi saling menyukai Sedangkan aku benci sekali terhadap ketamakan manusia di dunia ini Mereka semua menghina yang miskin dan memuliakan yang kaya Aku ingin menggunakan tubuh yang sudah tidak mempunyai perasaan ini Dan kecantikan sekejap ini untuk meraih kebesaran nama, kedudukan dan membalas dendam kepada semua orang di dunia ini Kalau tidak, sekarang juga aku akan merusakkan wajahku di hadapanmu agar perasaanmu menjadi mati Oeyeku Kiong termenung sejenak Tiba-tiba di wajahnya yang muram perlahan-lahan terlihat senyuman yang lebar Dia seperti bergumam seorang diri Apabila ulat tidak mati, seretnya juga tidak akan terurai Meskipun waktu berlalu, manusia dapat menjadi tua Chai Hei bersedia menjadi pendamping di samping kuburan katanya tegas Di bawah cahaya rembulan, tampak sepasang matanya mulai memasah Sinarnya berkilauan Tapi tampaknya anak muda ini berusaha menahan sekuatnya agar tidak mengalir turun Kulit wajahnya tampak mengerut-ngerut Kiao Hun melihat tampang Oeyeku Kiong demikian tegas Dia tahu tidak mungkin lagi menasehatinya agar kembali ke jalan semula Tanpa terasa dia menarik nafas panjang Aih, tampaknya kau ini sampai mati juga tidak bisa diubah lagi Oeyeku Kiong tertawa lebar Tetapi, dapat melihat air Matu Iba menetes dari Matu Kau Nyo yang indah Mati pun tidak perlu disayangkan Kiao Hun menjadi marah Sebetulnya apa maksudmu begitu setia dan mencintai mati-matian seorang perempuan yang sudah tidak suci lagi Oeyeku Kiong tetap tersenyum lembut Demi cinta, apapun berani ku korbankan Bahkan nyawaku es endiri hektometer Hektometer Manusia yang tidak berguna sindir Kiao Hun Oeyeku Kiong tetap tersenyum simpul Kalau memang berguna, tentu aku tidak akan meninggalkan Pek Hun Cheng dan mengikuti dirimu Berkata sampai bagian yang sedih, tanpa dapat dipertahankan lagi air matanya mengalir dengan ras Kiao Hun menghentakan kakinya di atas tanah dengan kesal Kemudian dia menarik nafas panjang Kau hanya mencari kesulitan bagi dirimu sendiri Akhirnya kau toh tidak akan mendapatkan apa-apa Lebih baik kau kembali ke Pek Hun Cheng dan menjadi tuan muda di sana Kalau kita berpisah, mungkin malah akan membawa kebaikan bagi dirimu Wajah Oeyeku Kiong langsung berubah hebat Kowonio, apakah kau benar-benar mengusir cahai Aku tidak dapat menerima cinta kasihmu yang tulus Juga tidak tega mencelakai dirimu Keduanya merupakan hal yang sulit kuputuskan Sedangkan jalan yang terbaik bagi kita sekarang ini adalah Jangan bertemu lagi untuk selamanya Oeyeku Kiong mendengar nada bicara Kiao Hun dari awal sejak akhir selalu bermakna sama Tampaknya tekat gadis itu juga sulit dirubah Tanpa terasa dia menarik nafas panjang Terima kasih untuk maksud baik Kowonio Tanpa menunggu jawaban dari Kiao Hun, dia langsung membalikan tubuh dan melangkahkan kakinya meninggalkan tempat itu Dalam sekejap mati saja dia sudah menghilang dalam kegelapan malam Mendadak satu inatan terlintas di benak Kiao Hun Kemungkinan Oeyeku Kiong ada membawa obat penawar racun Kalau dia benar-benar pergi karena marah, kehilangan ini terlalu besar bagi dirinya Malah akan berpengaruh buruk pada seluruh rencananya Paling tidak, dia tidak dapat memberikan tanggung jawab kepada Liu Seng dan rombongannya Dan otomatis kehilangan kesempatan untuk mengambil hati para pendekar Dia ingin memanggil anak muda itu agar kembali Bibirnya bergerak-gerak namun tidak sepatah kata pun terucapkan olehnya Dia berdiri di tempat itu dengan termangu-mangu Entah berapa lama sudah berlalu Tiba-tiba, terdengar suara batuk-batuk yang lirih berkumandang dari belakangnya Kiao Hun jadi terkesiap seketika Cepat-cepat dia menolakkan wajahnya Entah sejak kapan, Oeyeku Kiong yang barusan pergi ternyata sudah kembali lagi Dia sedang berdiri tegak di belakangnya Kiao Hun berusaha menenangkan hatinya sejenak Kapan kau kembali lagi tanyanya? Oeyeku Kiong tertawa getir Sudah cukup lama aku kembali lagi Tidak tega rasanya mengejutkan engkau dari lamunanmu yang asyik Itulah sebabnya aku tidak mengucapkan sepatah kata pun Tangannya terjulur ke dalam pakaian Dia mengeluarkan dua botol kemala dan menggenggamnya dalam telapak tangan Di dalam botol kemala putih ini berisi obat penawar racun Sedangkan di dalam botol yang saptunya lagi berisi racun yang diracik khusus oleh ayahku Racun ini tidak berbau maupun berwarna Dapat dimasukkan dalam arak maupun hidangan tanpa terasa sedikit pun Tentu sangat bermanfaat bagi gerakan yang akan kau ambil kelak kemudian hari di dunia bulim Ayah sendiri memandangnya sebagai benda pusaka Dengan perasaan terharu Kiao Hun menatapnya sejenak Dia mengulurkan tangannya untuk menerima botol tersebut Tetapi tiba-tiba dia seperti teringat sesuatu dan tangannya pun segera ditarik kembali Dia menggelengkan kepalanya sambil tersenyum Aku tidak dapat menerima pernyataan cinta kasih Bu O.E.Y. Ku Kiong jadi tertegun Mengapa tanyanya heran? Perlahan-lahan Kiao Hun maju dua langkah Dia merapat ke arah anak muda itu Maukah kau melakukan suatu hal untuk kulau tan api maupun gunung golok? Caiharla menerjangnya demi Kounio Kalau begitu kau antarkan obat penawar racun itu ke Lokjang Dengan demikian hati para pendekar akan menjadi senang Kata Kiao Hun kembali Untuk sesaat O.E.Y. Ku Kiong menjadi bimbang Hatinya merasa serba salah Ayah angkaku merupakan musuh mereka bersama Kedua pihak bagai api dan air yang tidak dapat disatukan Kalau aku tiba-tiba muncul di sana Mungkin akan menimbulkan kecurigaan para pendekar Kiao Hun tertawa lebar Kau bisa berpura-pura mengkhianati ayahmu dan berpihak kepada mereka Lagipula obat ini memang asli Tentu bisa mendapatkan kepercayaan dari para pendekar Kemudian Kiao Hun berpikir sejenak Tiba-tiba dia merendahkan suaranya Beberapa hari kemudian Mereka akan mengadakan sebuah pertemuan besar di luar kota Lokjang Orang-orang yang hadir merupakan tokoh-tokoh yang sudah mempunyai nama besar di dunia Kangong Saat itu, kau bisa menggunakan kesempatan untuk muncul di depan umum dan membantuku mengalahkan musuh Kalau aku bisa merebut kedudukan Bu Lim Beng Cu Maka aku akan menyiarkan secara terang-terangan bahwa kau adalah pengawal pribadiku Sejak itu, baik siang maupun malam kau dapat menemaniku Walaupun hubungan kita terbatas dan tidak dapat maju lebih jauh lagi Namun setidaknya dapat mengurangi rasa rindungmu kepadaku Mendengar ucapan Kiao Hun Sepasang mati Oe Ye Ku Kiao langsung bersinar terang Tampangnya pun langsung bersemangat Bagus sekali Dapat mendengar ucapan Kou Nyo yang satu ini saja Chai Ha pasti akan berusaha menepati janji Tetapi, apakah kau tidak akan mendusai aku Kiao Hun tersenyum lembut Kalau sudah mengabulkan, tentu tidak ada niat untuk mengingkarinya Sekarang kau pulanglah, kita bertemu di kota Lok Yang Kata-katanya yang terakhir diucapkan dengan lembut sekali Di dalamnya seakan terkandung perhatian yang dalam Hati Oe Ye Ku Kiyong sampai tergugah melihatnya Wajahnya pun tidak sekelam tadi lagi Tampak dia menarik nafas panjang Bolehkah aku merabai tanganmu? Tanyanya lirih Kiao Hun tersenyum manis Dia mengulurkan jari tangannya dan membiarkan Oe Ye Ku Kiyong menggenggamnya Tunggulah dengan sabar, bulim tai HWS sudah di depan mata Semuanya tergantung dari tindakanmu sendiri Katanya lembut Oe Ye Ku Kiyong menganggukan kepalanya perlahan-lahan Mimik wajahnya menyiratkan kegembiraan dan juga keresahan Tidak diragukan lagi bahwa dia sudah terjerumus dalam jurang cinta yang dalam Hatinya sendiri tidak tahu apakah akhirnya penderitaan atau kebahagiaan yang akan didapatkannya Kurang lebih sepeminum teh kemudian baru Oe Ye Ku Kiyong menarik tangannya kembali Dia menyodorkan botol yang berisi racun keji kepada Kiyong Hun Benda ini tidak bermanfaat apa-apa bagiku Kau simpan saja, Kiyong Hun tersenyum lembut Dia juga tidak sungkan lagi Dia segera mengulurkan tangannya menyambut kemudian memasukkan botol itu ke dalam saku pakaian Pergilah dan laksanakan semuanya dengan baik Kita pasti masih mempunyai dua kesempatan untuk bertemu lagi Oe Ye Ku Kiyong menganggukan kepalanya Namun dia tetap memandang gadis itu dengan penuh perasaan Seakan berat sekali meninggalkannya Akhirnya terpaksa Kiyong Hun menyuruhnya sekali lagi Oe Ye Ku Kiyong mengeluarkan suara siulan yang panjang Kemudian tubuhnya mencelat ke udara Persis seperti seekor burung yang terbang melayang Sekejap saja dia sudah melesat ke arah tenggara Di wajah Kiyong Hun langsung tersirat senyuman yang penuh kebanggaan Begitu Oe Ye Ku Kiyong meninggalkan dirinya Dia merasa seperti meraih suatu kemenangan besar Karena berhasil meluluhkan hati seorang laki-laki